Setelah lama berdakwah, Raden Syahid kemudian melakukan laku ruhani dengan melakukan uslah di Pulau Upi. Setelah melakukan uslah selama 3 bulan lebih 10 hari, laku ruhani Raden Syahid diterima Tuhannya, ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Asal-usul dan nasab Raden Syahid yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga adalah Putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Selain Raden Syahid, Sunan Kalijaga dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Kidalangsida Beranti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh wali Songo ini, dari sejak bernama Syahid, Lokajaya, hingga Sunan Kalijaga. Menurut Baba Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja, nama aslinya adalah Abdurrahman, yaitu orang keturunan Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, Abdurrahman kakek Sunan Kalijaga, mengawini Putri Arya Dikara. Ketika menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Bupati Tuban, Abdurrahman menggunakan nama Arya Teja. Dari perkawinan dengan Putri Arya Dikara ini, Arya Teja memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Sebelum menikah dengan Putri Arya Dikara, Arya Teja telah menikah dengan Putri Raja Surabaya yang bernama Arya Lembusura. Dari pernikahan itu, Arya Teja memiliki seorang putri yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila yang kelak di peristri Sunan Ambel. Dalam Baba Tuban bahwa Arya Teja I atau Abdurrahman, adalah orang Arab, yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muttalib, Paman Nabi Muhammad. Sementara itu, menurut silsilah Sunan Kalijaga dari keluarga Muhammad Sudiko yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga dari jalur Sunan Adi yang turun ke Pangeran Wijil. Sumber Baba Tuban menyebutkan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dari jalur Saidina Abbas bin Abdul Muttalib, Paman Nabi Muhammad. Namun, terdapat perbedaan di antara silsilah-silsilah tersebut. Pada Baba Tuban silsilah yang disebutkan kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja adalah seorang tokoh berdarah Arab bernama Abdurrahman. Sementara itu, menurut silsilah dari keluarga Muhammad Sudiko, kakek Sunan Kalijaga adalah bupati tuban yang bernama Rangga Tejalaku, sedangkan tokoh bernama Abdurrahman adalah canggah dari Sunan Kalijaga, yaitu kakek dari kakek Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sendiri selaku putra tuban menggunakan nama Pangeran Abdurrahman. Yang pasti semua sumber menunjuk bahwa ayah Raden Sahid Sunan Kalijaga adalah Arya Wilatikta Bupati Tuban, yaitu bupati yang memiliki nama asli Abdul Syukur, yang menikah dengan putri Nawang Arum dan menurunkan Raden Sahid Sunan Kalijaga sebagaimana disebut dalam Babat Demak, pupuh tiga langgam Ron Ingkamal. Pendidikan dan pengembangan keilmuan kisah awal tokoh yang telak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga ini, dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan, dengan kegiatan-kegiatan tercelah, suka berjudi, minum minuman keras, mencuri sampai diusir oleh orang tuanya yang malu dengan kelakuan putranya. Namun, dengan diusir, dia tidak menjadi baik, malah semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang ketakutan. Serat walisana dalam langgam Asmaradana Pupuh 19, menuturkan masa muda Sunan Kalijaga yang menggunakan nama Raden Sahid dengan kenakalan-kenakalannya. Dengan kenakalan yang tidak lazim, yang berlanjut menjadi perampok yang tidak segan membunuh orang, Raden Sahid dikenal dengan sebutan Berandal Lokajaya. Namun, atas dawah Sunan Bonang, yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah aren menjadi emas, Raden Sahid bertobat dan berusaha keras menjadi manusia agung yang mulia, yang bahkan akhirnya menjadi salah seorang anggota wali Songo. Gelar Lokajaya sendiri bermakna, penguasa wilayah, karena kata loka berarti, tempat, wilayah, daerah, dan jaya artinya, menang, menguasai. Selain nama Lokajaya dan Raden Sahid, Sunan Kalijaga pada awalnya juga disebut dengan nama Syaih Malaya. Serat walisana menjelaskan bahwa nama Syaih Malaya yang digunakan Sunan Kalijaga, berkaitan dengan fakta bahwa ia adalah putera Tumenggung Malaya Kusuma di Jepara. Tumenggung Malaya Kusuma, mulanya orang asing dari negeri atas angin yang datang ke Jawa dan diangkat menjadi Bupati Tuban oleh Sri Prabu Brawijaya, sehingga menggunakan nama Wilatikta. Seratkan Haning Ringgit Purwa menggambarkan bahwa satu ketika Sunan Kalijaga meminta izin ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah, karena Sunan Bonang meminta agar ia siopianya menjalani ibadah sahir sesuai dalil Al-Quran dan hadits. Namun, sewaktu sampai di Pulau Pinang, Sunan Kalijaga bertemu dengan Maulana Maghribi yang memintanya untuk kembali ke Jawa, dengan alasan lebih baik membuat masjid-masjid untuk pengembangan dakwah Islam, daripada sekadar melihat Mekah sahir bikinan Nabi Ibrahim, yang jika tidak bisa meninggalkan gambarannya malah akan menjadi kafir. Sementara itu, sebagaimana Sunan Bonang yang dididik di dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari keluarga Bupati Tuban, Sunan Kalijaga pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa, yang membuatnya memahami dan menguasai kesastraan Jawa beserta pengetahuan falak serta peranata mangsa dari keluarganya, dan terutama dari Sunan Bonang. Gerakan dakwah Sunan Kalijaga Babat Demak menuturkan bahwa Raden Sahid Putra Adipati Wilatikta mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Sahid kemudian melakukan laku ruhani dengan melakukan uslah di Pulau Upi. Setelah melakukan uslah selama tiga bulan lebih sepuluh hari, laku ruhani Raden Sahid diterima Tuhannya, ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Banyak orang menjadi pengikutnya dan mengabdi kepada Tuhan. Babat Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Isteri Sunan Kalijaga yang bernama Siti Zainab, menurut sumber yang diakini beliau penganut tarekat Akmaliyah dan sesungguhnya adalah putri dari Syaih Datuk Abdul Jalil yang masyur disebut Syaih Lemah Abang, atau Syaih Siti Jenar. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga memiliki satu putra bernama Watiswara yang dikenal dengan nama Sunan Panggung, seorang putri kembarannya bernama Watiswari, dan seorang putri bernama Ratu Campaka. Babat Demak menuturkan bahwa Sunan Kalijaga di Cirebon memiliki tiga putra, yaitu satu putra dan dua putri, Raden Sangit, Dewi Rukiah, dan Dewi Rufiah. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan, tak jarang Sunan Kalijaga sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwaannya yang tinggi. Seperti wali-wali lain, dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Dengan kemampuannya yang menakjubkan sebagai dalang yang ahli memainkan wayang, Sunan Kalijaga selama berdakwah di Jawa bagian Barat dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran. Di daerah Pajajaran, Sunan Kalijaga dikenal penduduk dengan nama Ki Dalang Sida Beranti. Di daerah Tegal, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang barongan dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung, sedangkan di Majapahit dikenal sebagai dalang dengan nama Ki Unehan. Kegiatan daerah memanfaatkan pertunjukan tari topeng, barongan, dan wayang yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Menurut babat cerbon ini, diketahui bahwa selama menjadi dalang berkeliling ke berbagai tempat, Sunan Kalijaga kadang menjadi dalang pantun dan dalang wayang. Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin nanggap wayang bayarannya tidak berupa uang, melainkan cukup membaca dua kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang cepat. Di antara berbagai lakon wayang yang lazimnya diambil dari Ramayana dan Mahabharata, salah satu yang paling digemari masyarakat adalah lakon Dewa Ruci, yaitu lakon wayang yang merupakan pengembangan naskah kuno Nawaruchi. Lakon Nawaruchi atau Dewa Ruci mengisahkan perjalanan ruhani tokoh Bima mencari kebenaran di bawah bimbingan Bagawan Durna, sampai ia bertemu dengan Dewa Ruci. Sunan Kalijaga dikenal sangat mendalam memaparkan kupasan-kupasan ruhaniah berdasar ajaran tasawuf dalam memainkan wayang lakon Dewa Ruci, yang menjadikannya sangat masyur dan dicintai oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan, tidak sekadar memainkan wayang sebagai dalang, Sunan Kalijaga juga diketahui melakukan reformasi bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan proporsi tubuh tidak mirip manusia. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno semar, gareng, petruk, bagong, togok, dan bilung sebagai punakawan yang mengabdi kepada para ksatria, yang kesaktian punakawan ini melebihi dewa-dewa. Dalam kisah Ramayana dan Mahabharata yang asli, tidak dikenal tokoh-tokoh punakawan semar beserta keempat orang putranya itu. Bahkan, dalam lakon wayang Beber, tokoh-tokoh punakawan yang dikenal adalah Bancak dan Doyok. Sejumlah lakon wayang carangan seperti Dewa Ruci, Semar Barang Jantur, Petruk Dadi Ratu, Mustaka Weni, Dewa Serani, Pandu Bergola, dan Wisang Geni, diketahui diciptakan oleh Wali Songo terutama Sunan Kalijaga. Peranan besar Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, dalam mereformasi wayang dari bentuk sederhana berupa gambar-gambar mirip manusia di atas kertas. Perangkat gamelan pengiringnya, tembang-tembang dan suluknya sampai menjadi seperti bentuknya sekarang yang begitu canggih adalah sumbangan besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan Nusantara. Pertunjukan boneka wayang sebagai permainan yang terpisah sudah ada sejak dulu dan kemudian diisi dengan mistik Islam adalah tidak benar. Sebab, semua orang tahu bahwa berita-berita mengenai Wali-Wali penyebar Islam, mereka itulah yang memberi peranan penting pada tujuan pertunjukan wayang dalam bentuknya yang sekarang. Itu berarti, pertunjukan wayang purwa adalah benar-benar hasil kreasi para Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga dalam mereformasi secara menyeluruh seni pertunjukan wayang. Sebagaimana Sunan Bonang yang menyempurnakan ricikan gamelan dan mengubah irama gending, Sunan Kalijaga menciptakan lagu Sekar Ageng dan Sekar Alit serta menyempurnakan irama gending-gending sebagaimana sudah dikerjakan oleh Sunan Bonang. Di antara tembang-tembang bubahan Sunan Kalijaga yang termasyur dan paling banyak dihafal oleh masyarakat Jawa, adalah Kidung Rumeksa Ingwengi yang disampaikan dalam Langgam dan Danggula. Tembang bubahan Sunan Kalijaga lainnya, yang sederhana tetapi memuat ajaran spiritual, yang juga banyak dihafal masyarakat Jawa, adalah tembang ilir-ilir. Di antara Wali Songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab, selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, penggubah tembang, paman cangah menmen atau tukang dongeng keliling, penari topeng, desainer pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan dan pelindung ruhani kepala-kepala daerah. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai guru ruhani yang mengajarkan tarekat syatariah dari Sunan Bonang sekaligus tarekat akmaliah dari Syaih Siti Jenar, yang sampai saat sekarang ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di Nusantara. Berbagai kisah menyangkut kekeramatan Sunan Kalijaga tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat Jawa. Bahkan, kekeramatan Sunan Kalijaga digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, yang karena berguru kepada Syaih Siti Jenar. Pembabaran pengalaman ruhani yang disampaikan terbuka dalam pergelaran wayang, disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya. Meski terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu para murid diberitahu bahwa tokoh ruhani Dewa Ruci itu sejatinya adalah Nabi Hidir yang akan dijumpai dalam perjalanan ruhani para murid. Sebab, apa yang disampaikan itu adalah pengalaman ruhani Syaih Malaya atau Sunan Kalijaga, sendiri sewaktu memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Penyampaian pelajaran tarikat secara tertutup itu tertuang dalam naskah suluk linglung pupuh 4 dandan gula. Videonya pembahasannya sudah saya buatkan, cek saja di halaman Youtube saya. Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa wali termasyur ini wafat dan dikebumikan di Kadilangu dekat Demak. Sunan Kalijaga digambarkan sebagai wali berusia lanjut dan mengalami perubahan sejak zaman Majapahit Akhir, Demak, Pajang, hingga masa awal Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram. Putra Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Adi, menjadi penasihat ruhani penguasa Mataram awal panembahan Senapati. Sampai saat ini, di daerah pedalaman Jawa, keberadaan Sunan Kalijaga menjadi kiblat panutan dari masyarakat muslim tradisional yang memuliakan tidak saja makamnya, melainkan juga warisan nilai-nilai seni budaya dan ajaran ruhani atau tarekat yang ditinggalkannya. Wallahualam. Al-Fatihah, Dumateng Embah Sunan Kalijaga.